Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Hadith Sahih al-Bukhari nomor 3. Kitab Permulaan Wahyu. Bab Permulaan Wahyu. Sahih Bukhari 3. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Subair, dari Aisyah, ibu kaum Muminin. Bahwasannya dia berkata, permulaan Wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hiro dan bertahanuts yaitu, ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanuts kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al-Hak saat beliau di Gua Hiro, malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu melepaskanku. Dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Hawailid seraya berkata, Selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah, Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Usa, Putra Paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, Wahai Putra Pamanku, Dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh Putra Saudaramu ini. Warokoh berkata, Wahai Putra Saudaraku, Apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah S.A.W. menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokoh berkata, Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah S.A.W. bertanya, Apakah aku akan diusir mereka? Warokoh menjawab, Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Warokoh tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa Fatroh kekosongan Wahyu. Ibnu Syihab berkata, Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari berkata, Ketika menceritakan tentang kekosongan Wahyu, dia berkata di dalam hadisnya, Ketika sedang berjalan aku mendengar suara dari langit, aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan lalu pulang, maka aku berkata, Selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan Wahyu, wahai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Sampai firmannya, dan berhala-berhala tinggalkanlah, Al-Quran Surat Al-Mudasir 1-5 Sejak saat itu Wahyu terus turun berkesinambungan. Hadit ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf, dan Abu Soli, juga oleh Hilal bin Radat dari As-Suhri. Dan Yunus berkata, dan Mamar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari As-Suhri. Terima kasih telah menonton!